Kita ngomongin Baren Munceni, di Indonesia ternyata ada komunitas fans beratnya The Bayan dan bahkan bentuk dukungan dan pengorbanan mereka untuk klub kebanggaan ini gak main-main. Langsung aja kita lihat apa aja yang mereka lakukan ya. Buat gue Bayan itu kayak darah dan tulang, kayak orang Indonesia itu merah dan putih. Awalnya saya suka Bayan Muncen, waktu saya SMP, saya lihat Bayan Muncen di Liga Champions Eropa. Kemudian Bayan masuk final tahun 1999 lawan Manchester United. Walaupun kalah, tapi saya tidak menjurutkan niat saya untuk mendukung Bayan, malah semakin cinta. Jadi itulah titik balik saya kenapa suka sama Bayan Muncen. Pemain favorit kalau pribadi suka dengan Stefan Effenberg. Tapi banyak juga sih, kayak Bastian Schweinsteiger juga suka, Philipp Lahm juga suka. Karena saya mulai suka Bayan Muncen di tahun 90-an, jadi lebih banyak mengenal pemain-pemain Bayan Muncen dan Jerman di tahun 90-an. Jadi mereka lah bagi saya idola-idola yang nyata, yang betul-betul nyata. Dan kebetulan saya pernah ketemu langsung dengan Giovanni Elber, salah satu penyerang Bayan Muncen juga tahun 90-an. Dan itu kayak mimpi jadi nyata aja sih. Saya sendiri sempat nonton langsung di Allianz Arena, sempat mengunjungi Olimpia Stadion, dan sempat ke kantornya FC Bayan Muncen, dan nonton juga di derby Muncen di Liga Lokal. Ya, menariknya waktu nonton derby Muncen itu, saya baru pertama kali merasakan salju, dan itu salju yang tebal lumayan. Hari pertama salju di Muncen, dan itu animonya luar biasa, karena walaupun cuma derby regional yang kelasnya Liga Amatir, tapi buat saya itu adalah momen, ya salah satu momen terbaik, karena jarang salih bisa nonton Liga Regional, dan itu derby Kota Muncen. Dan hal gila yang paling seru itu, ya lebih banyak kayak bikin koreo, bikin pernak-pernik sendiri, yang itu bisa ditunjukkan ke pemain, ke FC Bayan Muncen itu. Dan yang paling seru adalah, saat dimention oleh FC Bayan sendiri, sebagai fan fanatik. Itu luar biasa sih, menurut saya. Ya perjuangan untuk jadi fan Bayan lumayan berat, karena diantara teman-teman, nggak banyak yang suka Jerma, atau jadi fans Bayan terutama. Karena itu, nyari teman-teman yang sesama FC Bayan itu, agak-agak sulit. Sampai tahun 2008, akhirnya, jatuh cinta itu, berujung pada, mimpi yang jadi nyata. Tahun 2008, akhirnya bisa nonton langsung Bayan, di Gelora Mungkarno, Jakarta. Saat itu Bayan datang ke Indonesia, dan saya sudah tergabung dengan fan club FC Bayan Fan Indonesia. Nah, setelah bergabung dengan fan club, saya lebih menikmati bagaimana mendukung FC Bayan, karena bisa nonton bareng, bisa sharing tentang FC Bayan, bersama dengan teman-teman FC Bayan Fan yang lain. Oke, FC Bayan sendiri berdiri tanggal 20 Mei 2008. Tepatnya, waktu itu, kita diresmikan langsung oleh staf dan pemain FC Bayan langsung. Saat itu kebetulan, FC Bayan juga sedang mengunjungi Indonesia. Juga dalam rangka pertandingan terakhir, Oliver Khan yang tahun itu pensiun. Ya, tahun 2008 itu ketika FC Befi lahir, itu agak kesulitan ya, karena waktu itu media sosial belum seramai yang sekarang. Jadi, orang-orang mencari tahu tentang komunitas pun masih sedikit. Dan untungnya, tahun 2010 Bayan ke final, 2012 ke final lagi, 2013 ke final lagi, dan juara antusiasme orang-orang terhadap Bermucin itu jadi tinggi. Entah itu mereka yang tadinya bukan fans Munchen atau yang sebelumnya juga sudah jadi fans, itu mulai keluar. Oke, kalau menurut saya pengalaman yang paling berharga sebagai member FC Befi itu waktu di Singapura. Waktu itu ICC 2017, itu FC Bayern datang ke Singapura. Kita dapat kesempatan berharga banget nih, bisa main bola bareng sama legend-legend. Di antaranya itu ada Mirosav Klose, Giovanni Elber, dan juga sang presidennya sendiri pun datang ke Singapura, si Mr. Uli Honest itu. Nah, di sana kita main bareng-main bareng, lawan legend-legend, lawan mereka. Selain itu kita juga lawan teman-teman fans dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Australia. Di hari terakhir Filip Lam Tensiun, kami FC Befi berinisiatif untuk memberikan kenang-kenangan berupa figura ucapan terima kasih dan ingin memberikan kenang-kenangan tersebut langsung ke Filip Lam. Sayangnya, saat itu Filip Lam sudah bersiap-siap untuk pulang, selesai latihan. Dan setelah beberapa hari kemudian, kami menerima kabar. Kami menerima sebuah kabar berupa foto bahwa Filip Lam menerima hadiah tersebut dan kita semua merasa bangga dan senang dengan adanya kabar bahwa hadiah kita diterima dengan baik oleh Filip Lam. Hubungan kita sebagai salah satu fans klub resmi dengan FC Bayern cukup intens. Itu terlihat dari beberapa kali kita saling berinteraksi di media sosial dengan akun media sosial FC Bayern. Mereka juga sering menyapa kita, fans-fans di Indonesia. dan kita punya perwakilan Jerman yang komunikasi dengan FC Bayern itu setiap lawannya pasti ada. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Muller. Oh my God, dapat tandangannya Thomas Muller. Ketika orang-orang bilang, ah kamu fans Bayern München karena sering juara aja, atau kamu fans Bayern München karena pemain-pemainnya aja yang bagus. Kadang-kadang kita nggak usah ngebales anggapan itu karena ya setiap orang punya kecintaan, punya pandangan, punya rasa cinta yang beda-beda. Dan ketika kita memilih untuk menjadi fans Bayern München, ya kita harus bangga, kita harus terima, dan kalau orang lain bilang yang jelek ya ialah bebasin aja pokoknya yang penting kita suka Bayern München karena kita ngerasa Bayern München adalah kita. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.